Intro Hey guys, welcome back to Filosophy Film Dalam video kali ini, kami akan membahas singkat mengenai film-film yang telah di-remake atau diproduksi ulang lebih dari sekali hingga berpuluh kali tanpa ada batasan limit Dikarenakan film-film tersebut kebanyakan diadaptasi dari buku dan novel dan dikembangkan menurut imajinasi sutradara dalam bentuk film dan imajinasi tersebut bentuknya berbeda-beda dalam setiap remake dan terkadang belum dapat menyalurkan seluruh esensi dari buku atau novel tersebut Ini seperti yang dikatakan oleh Paulo Coelho The book is a film that takes place in the mind of the reader That's why we go to the movies and say, oh, the book is better Oh ya, by the way, sebelum kita mulai If you're new to the channel, jangan lupa untuk klip subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari dunia perfilman dan tekan nonceng untuk mendapatkan perbitauan dari video terbaru kami Oke guys, mari kita bahas list dari film-film yang telah di remake tersebut I Am Legend I Am Legend diadaptasi dari novel tahun 1954 oleh Richard Madison yang mengisahkan Robert Neville yang menjadi satu-satu manusia yang selamat dari wabah pandemi yang telah membunuh sebagian besar populasi manusia dan mengubah sisanya menjadi vampir Novel ini pertama kali diproduksi dalam bentuk film dengan judul The Last Man on Earth pada tahun 1964 dan kemudian diproduksi ulang pada tahun 1971 dengan judul The Omega Man yang disetadarai oleh Boris Sagal dan diperankan oleh Charlton Heston Akhir cerita I Am Legend tidak berakhir di situ karena diproduksi ulang kembali pada tahun 2007 dengan menggunakan judul aslinya yaitu I Am Legend yang dibintangi oleh Will Smith Oh ya guys, novel ini juga menjadi inspirasi untuk film Night of the Living Dead tahun 1968 Seven Samurai Seven Samurai adalah salah satu film aksi paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa yang disetadarai oleh pembuat film legendaris Jepang Akira Kurosawa Film ini merupakan kisah sederhana yang dapat diadaptasi untuk beragam skenario Kisah film ini bersetting di sebuah desa miskin yang akan diserang oleh bandit Oleh karena itu, mereka merekut sekelompok samurai untuk mempertahankan desa mereka Film ini dibuat kembali sebagai pertuangan klasik barat dengan judul The Magnificent Seven pada tahun 1960 dengan pemain Yul Brenner dan Steve McQueen Kemudian kisah film ini dibuat menjadi cerita fiksi ilmiah dengan judul Battle Beyond the Stars pada tahun 1980 Remake The Magnificent Seven kembali diproduksi oleh MGM dan Columbia Pictures pada tahun 2016 dan dibintangi oleh Denzel Washington dan Chris Pratt Ini membuktikan bahwa kisah film ini masih banyak diminati A Star Is Born Sepertinya agak mengherankan jika Star Is Born telah dibuat begitu banyak remake selama bertahun-tahun dengan cerita yang sederhana dan cukup jelas Namun nampaknya era baru memperkenalkan elemen-elemen baru yang menarik Pada kisah seorang bintang alkoholik yang membantu seorang calon bintang menemukan ketenaran Versi pertama film ini diproduksi pada tahun 1937 yang berfokus pada aktris yang bercita-cita tinggi dan pria yang karirnya sudah mulai pudar Remake pertama diproduksi tahun 1954 dan dibintangi oleh Judy Garland sebagai aktris dan penyanyi yang bercita-cita tinggi Remake kedua diproduksi tahun 1976 dan diperankan oleh Barbara Streisand dan Chris Christopherson yang ceritanya dirubah menjadi film musical Dan pada tahun 2018 film ini remake ulang kembali dan dibintangi Bradley Cooper dan Lady Gaga Versi 2018 ini mendapatkan banyak penghargaan antara lain 8 nominasi Oscar dan menghasilkan box office lebih dari 436 juta USD Ini membuktikan bahwa tidak ada cerita film yang usang King Kong Film King Kong merupakan salah satu film terhebat yang pernah dibuat Film King Kong yang pertama dan orisinil diproduksi tahun 1933 dan merupakan terobosan dalam industri film Kisahnya menceritakan kawanan ekspedisi ke pulau terpencil di mana mereka menemukan kera raksasa Film ini di remake ulang tahun 1976 yang dibintangi oleh Jessica Lynch dan Jeff Bridge dan memenangkan Oscar untuk Best Visual Effect Sutadara Peter Jackson pun membuat ulang film ini pada tahun 2005 dengan mengembalikan alur ceritanya ke yang orisinil dengan anggaran produksi yang cukup besar dan berhasil meraih 3 Oscar award Pada tahun 2017, film King Kong di remake kembali dengan judul baru yaitu Kong Skull Island dan mendapatkan nominasi di Oscar Sequel dari Kong Skull Island akan dirilis pada bulan November 2020 dengan judul Godzilla vs Kong Batman Batman adalah salah satu karakter paling ikonik dalam sejarah pop culture sehingga tidak heran Batman sedang ditampilkan di layar lebar Film Batman pertama kali diperkenalkan pada tahun 1943 dengan koleksi serial film pendek Film ini kemudian di remake pada tahun 1966 dengan judul Batman The Movies yang berdasarkan serial televisi Batman Pada tahun 1989, Batman di remake ulang oleh Warner Bros. dan dibintangi oleh Jack Nicholson dan Michael Keaton Tidak berhenti di sana, Batman kembali di remake pada tahun 2005 dengan judul Batman Begin yang disutadari oleh Christopher Nolan dan diperankan oleh Kristen Bale, Michael Caine, dan Liam Nielsen dan diproduksi dalam bentuk trilogi Cerita Batman ini belum berakhir karena pada tahun 2016, Batman di remake kembali dengan judul Batman vs Superman Dawn of Justice yang dibintangi oleh Ben Affleck Film reboot Batman terbaru akan ditayangkan kembali pada 25 Juni 2021 dengan judul Batman dan disutadari oleh Matt Reeves dan diperankan oleh Robert Pattinson A Christmas Carol Film yang berdasarkan novel karya Charles Dickens yang pertama dipublikasi tahun 1843 Film ini menceritakan kisah Ebenezer Scrooge yang kikir dan menemukan artis benar-benar dari Natal yang membawa suka cita bagi orang-orang Kisah ini telah diceritakan dalam bentuk film dengan berbagai cara mulai dari film bisu, hitam putih, musikal, animasi, dan lain-lainnya Actor yang tak terhitung jumlahnya telah memainkan tokoh Scrooge termasuk Alistair Sim, Patrick Stewart, Michael Caine, dan Bill Murray Film ini pertama kali diproduksi pada tahun 1901 dan telah di remake ulang pada tahun 1935, 1938, 1951, 1970, 1984, 1988, 1992, dan 2009 dan tentu masih akan di remake kembali Dracula I am Dracula Inilah film yang paling banyak di remake ulang dan diperkirakan telah ada lebih dari 60 versi film Dracula yang telah beredar dan itu tidak termasuk serial televisi Dracula Film ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1931 dengan judul Dracula yang diadaptasi dari novel Dracula tahun 1897 oleh Bram Stoker Di antara 60-an film tersebut yang paling kita kenal yaitu film Bram Stoker's Dracula tahun 1992 yang memenangkan 3 Oscar Film Dracula 2000 tahun 2000 Film Van Helsing tahun 2004 Dracula tahun 2007 dan Dracula Untold tahun 2014 Bukan hanya film layar lebar, cerita Dracula telah banyak dibuat dalam bentuk serial televisi dan serial terbaru adalah Dracula yang disutradarai oleh Mark Gatiss dan dirilis oleh BBC One dan Netflix pada 1 Januari 2020 Itulah guys list dari film-film yang telah di remake ulang Jika cerita masih menarik, unik, dan terutama menguntungkan maka dapat dipastikan cerita tersebut akan di remake kembali So thank you guys for watching and as always jangan lupa komen ya jika kalian memiliki pendapat yang berbeda dan don't forget to subscribe, like, and share So thank you guys for watching 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 So thank you guys for watching